Presiden Jokowi Dodo menyebutkan pergeseran aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara dimulai pada Juli mendatang. Hal ini diungkapkan Jokowi saat mengecek pembangunan hunian untuk ASN, TNI, Polri di IKN pada Jumat kemarin. Presiden ingin memastikan bahwa hunian untuk ASN dapat selesai tepat waktu. Sebanyak 47 tower hunian aparatur negara di IKN dijadwalkan rampung secara bertahap mulai Juli hingga November 2024. Nanti di bulan Juli akan selesai 12 tower, kemudian September 21 berarti 33 ditambah November 14 berarti 47. selesai kira-kira di akhir November. Sehingga pergeseran ASN ke sini, dihengkang ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juli. Tentang pelan, ini kerja masih jangka panjang, tapi harus dimulai, dimulai, dimulai. Mengakhiri kunjungannya ke kawasan IKN, Presiden Jokowi Dodo ke Desa Argomulyo Sepaku untuk meresmikan jalan impres daerah. Presiden Jokowi menyataikan, saat ini 10 ruas jalan dan 1 jembatan di Kalimantan Timur sepanjang 50,9 km dibangun dengan biaya 561 miliar rupiah. Sebelumnya Presiden melakukan peletakan batu pertama sejumlah proyek infrastruktur di IKN, di antaranya kantor perbankan dan kantor BPJS Kesehatan. Sepanjang 50,9 km telah dibangun dengan biaya 561 miliar rupiah. Dan dengan pengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan pelaksanaan impres jalan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.